Hai Kak Iwan Gak ada suaranya ya? Ada suaranya gak sih? Ada suaranya gak sih guys? Ada suara gak? Hai Makassar, ada suaranya gak sih aku? Oke Aku baru balik Aku baru balik Ya ada, oke Aku baru balik dari sekolah tadi kan Baru balik sekolah Udah gitu Beres-beres Aku semenjak balik Eh, semenjak pindah ke rumah ini tuh Belum pernah masak guys Ada masakan ya Ada masakan Gue itu beli Seafood beku Seafood beku guys Dibikin apa ya? Seafood beku ya Oke sayang ada suaranya Oke oke ada suaranya Guys aku mau nanya dong Kasih saran dong Aku ada Seafood beku Seafood beku Dibikin apa ya? Gue bingung Ini aku ambil dulu ya Seafood mix Seafood mix Dibikin apa guys? Aku bingung guys Nih Seafood mix Tapi yang ini aja Yang simple aja Jangan susah-susah Yang simple aja nih Seafood mix Cuman bingung mau pake apa Yang simple aja Ada olive oil Ada Ada parsley Ada Tom yum ya Tom yum Aku gak begitu hobi makan tom yum Saus padang ya Saus padang tuh pake apa sih? Tom yum Jangan yang ribet-ribet Yang ini aja Yang gampang aja Soalnya gue udah capek Gue udah balik sekolah kan Baru balik sekolah kan Jangan yang ribet-ribet Yang biasa aja kayak Ntar kita ini ya Kita Apa sih bahas itu Si Julianto Caniago Julianto Caniago yang Katanya Gak kenal sama gue Tapi semuanya tau tentang gue Terus udah gitu Apa? Fitnahnya bener-bener bohong banget Banyak banget fitnah-fitnahnya yang bohong Udah jelek Hitam Miskin Rumahnya kayak gudang Kalau ngomong halu Sekarang Segala Dia kalau ngomong kayak orang Maaf ya Kayak orang ayam gitu Pake matanya tuh begini-begini Kayak ecek Kayak ecek-ecek Ngomongnya sembarangan Ngarang bebas Iya Julianto Namanya dia itu Julianto Bukan Juli Julianto Pake socanial gue lagi Udah gak dianggap Semua orang Padang udah ditolak Asam manis pedas Gampang banget Iya sayang Kalau gampang Ntar aku Aku cari di Youtube Saus tiram Kebanyakan nyabu Yang nganterin Maman gue di New York Cuman setelah dia ketemu Sama lakinya yang sekarang Lakinya yang namanya Sisam itu Sisam yang Tua bangka buncit Baru dia nyadar Baru dia lagi-lagi narkoba Tapi efeknya Matanya begini nih Kalau ngomong Kalau ngomong Matanya begini-begini Gue heran Udah tua ya bo Udah tua Begitu loh dia Tapi kalau ngeliat dia ngomong Gitu Gue tuh gak bisa marah guys Kalau ngeliat si Julianto Caniago Banci Bencong Murtad itu Ngomong Gue tuh gak bisa marah guys Gue ketawang mulu tau guys Gue ketawang mulu guys Sumpah Kayak hiburan buat gue gitu Karena Lucu Kalau ngomong tuh aneh gitu Kayak Udah cara ngomongnya lucu Terus yang diomong itu Semuanya ngarang Bebas Jadi gue tuh kayak Mau marah tuh gak bisa Karena gue ketawang mulu Tiap kali ngeliat dia ngomong Tiap ngeliat juga di kasur mulu Kayak keberatan badan Ya kan Udah jelek Item Miskin Botak Botak juga Gue pengen Pengen marah gitu Kalau Kalau ini ya Kalau Udah denger dia ngomong Katanya gue itu Ilegal Di Australia Gitu kan Tadi gue liat live nya tuh Gue ketawang mulu guys Sumpah Gak marah gue ketawang mulu Iya Gue ada disini tuh Tinggal bener-bener tinggal Dari tahun 2017 Sebelum ketemu laki gue Gue itu udah tinggal disini Sebelum ketemu laki gue ya Gue itu udah tinggal disini Dan mampu Gitu Dan mampu banget Untuk tinggal disini Oke Sekarang Keputusannya Gue mau masak Siput itu Aku gak mau Tomiam Aku gak Hobi tomiam Itu aja lah Saus-saus tiram yang itu Kalian report lah Itu akun dia Iri banget Gue gak tau kenapa Dia itu Gue gak tau kenapa Dia itu Tiba-tiba Ngomongin gue Gue kaget Ini siapa Oh ini Yang dulu bencong-bencong Yang ngomongnya ngawur Ngomongin Syahrini Ngomongin Dewi Persik Itu Ternyata Tapi lucu guys Kayak hiburan buat gue gitu Tiap kali gue liat dia tuh Pengen ngamuk Tapi ketawa gue yang ada Karena ngomongnya tuh ngawur Bener-bener Ngarang bebas Ngarang bebas Gimana ya Kacau matanya Ngarang bebas guys Sumpah dia tuh Ngarang bebas Gue tuh ketawa aja Dia tuh tapi Dia tuh Ngomongin gue Dengan ngarang bebas Tapi dia tuh juga Tau dia tuh ngarang gitu Jadi yang Iya dia itu Dia itu illegal Dia itu Disana dia numpang tuh Ilegal dia Gitu Kayak dia tuh Kayak meyakinkan diri sendiri Gitu Iya si Julianto Bencong bapak-bapak Udah botak Udah gitu Pembohong Katanya orang Kalau udah masuk agama lain Misalnya dari Islam ke Kristen Harusnya dia lebih 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 agamis ya Lebih Kristen banget gitu Ini enggak guys Bener-bener dia tuh Bohong banget gitu Ngomongin gue tuh Bener-bener bohong banget Kayak Kok tiba-tiba ada gue Di otak dia gitu Ada nama gue Di otak dia tuh Gue gak ngerti Kenapa ada nama gue Di otak dia itu Yang gue gak ngerti guys Nih ya Udah botak Hitam Kumuh gitu Terus juga dia Kalau live Rumahnya kayak kos-kosan Rumahnya tuh kos-kosan guys Kos-kosan banget Dulu Kata mamah gue Yang tinggal di New York Dia itu Pernah nipu temennya Bawa kabur duit Lima ribu dolar Lima ribu dolar Itu modal dia Buat Buka usaha Entah usaha apa Gue gak ngerti Tapi dia itu pertamanya Nyolong duit temennya Lima ribu dolar Dibawa kabur Sampai pernah masuk penjara Segala masuk penjara Juga yang Yang ngebantuin Mama gue juga Yang tinggal di New York Sama-sama Padang Sama kayak dia juga Sama-sama orang Padang Katanya dia orang Padang Entahlah Padang bener apa enggak Maling Maling deh Maling Maling Is oke buat dia Ya kan Orang kalau udah berani Murtad Hanya karena alasan Biar dia itu Hidupnya enak Bukan karena dia yakin Sama agamanya Tapi agar hidupnya terjamin aja Murtad aja dia lakuin Kok apalagi cuman Ngerang bebas Tentang orang lain Aduh gue males masak Mending ngomongin orang aja Masak Gue mas susah Masak disini Lagi ngamuk Gue masak Ntar juga laki gue Udah balik nih Udah setengah 6 Gak jadi ke pantai lagi Setengah 6 Masih belum balik Udah agak delat Hari ini gak hujan guys Disini guys Biasanya udah hujan Ini kacamata aku ya Koleksi kacamata gue ya Yang Yang gak semuanya kebawa Cuman Gak semuanya kebawa Tapi Ini Gue pilih-pilih yang kebawa Dari Sydney ke Queensland Koleksi kacamata pertama Oke Ini adalah koleksi kacamata pertama Gue demen banget yang ini Dia bisa masuk sama semua Baju Masuk Koleksi kacamata kedua Ini juga ada di Youtube aku Masa kayak begini Dibilang Ini Banci Banci apa dibilang kata Kalau banci botak Udah pasti Gak terbukti ya Karena gue gak botak Dibilang banci hitam Kata dia Udah hitam Miskin Bulukan Cebol Kata Ke gue Masa sekeren ini Dibilang katanya banci Kayak begitu Coba Ini adalah Koleksi yang kedua Koleksi yang ketiga Yang selalu gue pak Ke mana-mana Karena ini Bodemen banget Oke Gak bisa lah Bisa ngalahin gue Siapa si bencong Yang modis Yang bisa ngalahin gue Banyak bencong Berhasil Tapi gak paket lengkap Koleksi ketiga Ini juga bakal Gue bingung Kalau pake cemata ini tuh Ada sih style Buat cemata ini Cuman Sayang banget nih Bagus banget nih Harusnya dipake Di foto studio Gitu guys Iya Kayak Whoopi Goldberg Dia itu Whoopi Goldberg Iri sama banci muda Sementara dia usianya Udah 60 tahun Kakek-kakek Julianto Namanya bukan Juli canial gue Tapi Julianto Entah Julianto siapa ya Ini ala Kim Kardashian Dengan rambut yang panjang Dan ini adalah Hari ke Tiga Gue Ke sekolah Tanpa make up Gak pake bedak Cuman pake alis Pake bulu mata Sama pake lip gloss Gak pake bedak Ini sampe berminyak Gak berminyak sih Glowing ya Kalo berminyak tuh Berminyak gitu ya Tapi aku orangnya Kulitnya gak berminyak Jenis muka aku Gak berminyak nih Ini kacamata kesekian Kacamata kedua Sesuai dengan baju Warnanya Gak sesuai juga sih Dia agak Ini juga Gak sesuai dengan jenis